Perbanjakan SIM Online lewat digital korontas, Anda bisa memulakan di seluruh Indonesia, meski Anda di luar kota ataupun luar pulau. Jadi Anda tidak perlu pulang ke kampung halaman. Dan kita bisa memproses full online tanpa perlu kemana-mana. Serta SIM akan dikirim 4 post ke rumah kita. Untuk memulainya, silakan Anda download aplikasi ini di Play Store ataupun App Store. Setelah itu, Anda klik buka. Nanti Anda akan dibawa ke sini. Silakan di sini Anda isi nomor HP yang aktif. Nanti Anda akan mendapatkan kode UTP ke nomor HP Anda. Jika sudah download seperti ini, silakan Anda kirim seperti ini. Jika sudah, silakan Anda kembali ke aplikasi dan silakan Anda masukkan pin di sini. Jika sudah, Anda nanti akan dibawa ke sini. Setelah itu, Anda klik lengkapi data. Silakan Anda isi, nick, nama lengkap, dan email yang aktif. Di sini kita disuruh untuk verifikasi e-KTP. Setelah itu, kita disuruh untuk melakukan selfie. Ketentuannya silakan Anda baca di bawahnya ini. Jika sudah, silakan Anda klik foto wajah. Setelah ini, silakan Anda ikuti instruksi yang ada di bawahnya ini. Jika sudah oke, nanti Anda akan bawa ke sini. Lanjut, silakan Anda klik gunakan gambar ini. Silakan Anda klik ke menu utama. Setelah itu, Anda klik profil. Anda klik ubah profil. Di bagian email, silakan Anda klik kirim ulang. Nanti Anda akan dikirimi verifikasi di sini, email. Oke. Jika sudah berhasil, silakan Anda kembali ke aplikasi. Di sini semuanya sudah terverifikasi. Sekarang kembali ke menu utama. Dan Anda klik bagian zip. Nah, di sini banyak pilihan, teman-teman ya. Di sini ada erikes, nanti untuk kita ujian kesehatan. Di sini ada epsi, untuk kita ujian psikologi. Tapi itu nanti, karena nanti ada alurnya sendiri. Sekarang kita pergi ke perpanjang SIM. Silakan Anda klik. Nah, di sini ada syarat perpanjangan SIM. Silakan Anda foto KTP Anda dengan HP. Lalu, SIM fisik Anda, silakan Anda foto juga dengan HP. Silakan Anda siapkan kertas warna putih polos. Setelah itu, Anda tanda tangani. Lalu, Anda foto. Dan persiapkan juga pas foto dengan background warna biru. Contohnya seperti ini. Pas foto ini, bisa Anda lakukan dengan kamera HP Anda. Pakai kamera utama. Yang penting jangan blur. Perhatikan juga ukurannya 480x460 piksel. Sekarang silakan Anda klik. Lanjutkan. Di sini silakan Anda pilih Anda mau perpanjang SIM A atau SIM C. Dan masukkan juga nomor SIM Anda di bawahnya. Geser ke bawahnya. Silakan Anda upload data yang sudah Anda persiapkan tadi. Jika sudah, nanti akan dibawa ke sini. Nah, di sini silakan Anda isi kolom-kolom yang masih kosong. Karena sebagian sudah terisi otomatis. Waktu penerbitan, silakan Anda sesuaikan dengan SIM lama. Lalu, untuk masa berlagu SIM, juga Anda sesuaikan dengan SIM lama. Isi juga pekerjaan Anda dan pendidikan terakhir. Selanjutnya, di sini silakan Anda informasikan data harurat bisa orang tua, bisa saudara, ibu, papa, atau yang lainnya. Di tahap ini, Anda disuruh mengerjakan untuk tes kesehatan dan tes psikologi. Yang waktu di depan tadi, saya kasih lihat untuk menu EPSI dan ERIKAS. Tidak perlu balik ke depan, silakan Anda langsung klik saja ini. Nah, di sini silakan Anda mulai untuk mendaftar. Silakan Anda isi ini dan pastikan data sama dengan yang ada di KTP atau SIM Anda. Dan juga di aplikasi digital korantas, karena ini nanti akan nge-link. Sebelum Anda klik daftar, silakan Anda cek sekali lagi datanya. Jika sudah, silakan Anda klik daftar. Nanti akan mendapatkan kode verifikasi seperti ini. Jika sudah Anda aktifasi, silakan Anda kembali ke aplikasi. Lalu, silakan Anda klik pendaftaran. Dan di sini, Anda disuruh untuk selfie dan memasukkan nick Anda. Di sini, Anda akan diverifikasi. Di bagian sini, silakan Anda isi kolom-kolom yang masih kosong. Untuk jenis SIM, silakan Anda isi. Pilih golongan SIM. Lalu, di bawahnya, ini Anda memilih Tes kesehatan secara online atau offline, karena ada dua pilihan. Jika Anda ingin yang online, berarti Anda di sini, silakan pilih yang tulisannya ini. Pusdoskes Polri. Jika Anda memilih wilayah Anda ternyata bukan tulisannya Pusdoskes Polri, silakan Anda pilih kota lain. Sampai menemukan yang tulisannya Pusdoskes Polri. Untuk tanggal di bawahnya, silakan Anda isi tanggal hari ini. Jika sudah, Anda langsung klik lanjut. Klik lagi. Ijo. Di sini, silakan Anda isi sesuai kondisi Anda. Jangan asal tidak, tidak, tidak ya. Karena di sini ada pertanyaan jebakan. Jadi, Anda benar-benar baca terlebih dahulu. Oke, di bagian sini saya singkat, karena saya yakin Anda jagunya kalau cuma mengisi seperti ini. Jika semuanya sudah selesai sampai akhir, Anda kembali ke digital kurantas, nanti akan ada cintang seperti ini. Jika punya Anda belum cintang, silakan Anda klik cek di bawahnya. Oke, lanjut. Sekarang kita pergi ke tes psikologi. Anda silakan klik bagian ini. Nah, silakan Anda klik mulai tes sekarang. Nanti Anda akan membaca di sini. Silakan Anda lakukan pendaftaran. Oke, di sini suri selfie. Nanti Anda akan mendapatkan kode. Silakan Anda masukkan kode ini. Yang dikirim ke email. Saya sampai sini. Sebelum Anda melakukan tes psikologi, silakan Anda baca terlebih dahulu instruksi di sini. Tes psikologi ini ada waktunya. Jadi, kita harus mempelajari terlebih dahulu sebelum mengerjakan. Langsung saja silakan Anda klik. Tes pertama yang dikerjakan yaitu tes sebab akibat. Sebenarnya tesnya mudah sekali ya, teman-teman. Silakan Anda baca di sini. Contohnya, ini tinggal kita memilih benar atau salah. Lalu, kita coba tes berikutnya, yaitu tes visual. Tes visual ini juga tinggal memilih saja. Anda pasti bisa ya ini. Kita ke tes ketiga, yaitu tes kepribadian. Tes ini juga tinggal memilih. Anda tinggal menghafalkan saja yang ada di bawah itu terangannya. Anda tinggal pilih STS, TS, ataupun yang lainnya. Di sini nggak ada jawaban yang benar atau salah. Karena tes ini hanya untuk melihat keberabatan kita. Jadi, gampang ya. Yang bisa menjawab hanya Anda sendiri. Lanjut ke tes berikutnya. Tes psikometris. Atau boleh dibilang ini kita cepat-cepatan menjawab ya. Karena kita harus menyelesaikan 10 baris. Tiap barisnya itu 45 soal. Untuk tes yang ini, silakan Anda benar-benar baca ya. Karena ini kecepatan kita dalam menjawab. Di situ sudah dikasih contoh juga. Aku rasa Anda paham ya ketika Anda membacanya. Jika Anda sudah berhasil dan sukses untuk melakukan tes ini, ini berlaku bisa sampai 6 bulan ke depan. Sekarang kita kembali ke menu utama. Silakan Anda pilih ini. Sekarang Anda silakan klik ini. Nah, di situ ada nomor rekening. Silakan Anda transfer. Di sini sudah saya transfer ya. Selanjutnya Anda klik yang warna merah. Nanti akan berubah seperti ini. Oke. Silakan Anda langsung melakukan pengerjaan. Anda disuruh untuk selfie terlebih dahulu. Setelah itu nanti Anda akan bawa ke soalnya. Silakan Anda kerjakan. Jika sudah, nanti akan seperti ini. Tes persikologi ini pada luarsa sampai 6 bulan ke depan. Jika hari ini Anda mengurus SIM C, tapi untuk SIM A-nya Anda pinginnya mungkin minggu depan, Anda tidak perlu mengerjakan tes persikologi. Oh iya, untuk tes kesehatan yang dikerjakan di depan tadi, itu berlaku 14 hari kerja. Jadi, Anda bisa mengurus SIM secara bersamaan ataupun beda hari, tanpa harus mengerjakan tes lagi. Di emailnya tampilannya seperti ini. Kedua tes ini juga bisa untuk melakukan perpanjangan SIM offline. Tinggal Anda print saja. Sebagai bukti bahwa Anda sudah melakukan tes persikologi dan tes kesehatan. Oke, jika sudah selesai, sekarang kita kembali ke aplikasi Digital Courantash. Nanti akan centang keduanya. Jika keduanya sudah centang, Anda klik lanjut. Di bagian sini, Anda bisa memilih Satpass manapun. Jika KTP Anda, contohlah di Blitar, tapi posisi Anda di Kalimantan, Anda bisa pilih Satpass terdekat dengan Anda. Jadi, kelebihan online ini, kita tidak perlu pulang kampung. Harus nyebrang pulau dulu, tidak perlu. Kita tinggal urus secara online, dimanapun kita berada, selama itu masih di Indonesia. Jika Anda ingin cepat, silakan Anda baca komentar yang ada di video perpanjangan SIM. Kadang teman-teman yang lain itu sharing di situ. Prosesnya berapa hari, di Satpass mana, silakan Anda pilih sesuai rekomendasi mereka. Jika cepat, artinya saat ini di tempat Satpass tersebut sedang sepi. Anda pun juga silakan sharing buat teman-teman kita setelah Anda. Jika kita sudah pilih, silakan Anda klik lanjut. Selanjutnya, silakan Anda masukkan rekening pengembalian. Dan, jika ada gagal atau ditolak, nanti uangnya akan ditransfer kembali ke Anda. Di sini banyak pilihan bank. Silakan Anda pilih mau pakai bank apa. Jika sudah Anda isi, silakan Anda klik lanjut. Setelah itu, Anda akan disuruh untuk mengisi metode pengiriman. Di sini, saya langsung pakai OS Indonesia. Untuk pengiriman ini, alamat tidak harus sesuai dengan KTP. Jadi, Anda bisa menuliskan alamat manapun. Entah itu di kantor Anda, entah itu di kosan Anda, atau di kontrakan Anda, yang tidak sesuai dengan KTP Anda. Jadi, ini dibuat fleksibel. Setelah pengisian selesai, Anda langsung saja klik yang bagian lanjut. Nah, di sini akan tertera nominal, termasuk ongkos kirim ya, guys ya. Jadi, totalnya Rp113.501. Jika Anda melakukan pembayaran, sesuaikan dengan nominal ini. Jangan Anda bulatkan. Harus sesuai. Pilih metode pembayaran. Lihat nomor rekening yang bagian bawah. Nah, silakan salin nomor rekening ini. Lalu, Anda lakukan pembayaran. Bisa lewat bank Anda sendiri, atau lewat bank orang lain. Yang penting nominalnya sesuai. Di sini saya bayarkan. Jika sudah, kita kembali ke aplikasi. Dan kita lihat untuk transaksi. Di sini akan langsung tertera 40%. 40% ini menandakan bahwa kita sudah berhasil melakukan pembayaran. Apakah posisi ini sudah aman? Belum. Di sini masih 50%-50% antara diterima atau ditolak. Jika sudah di atas 40%, seperti ini. Artinya sudah diverifikasi. Jadi, kita tinggal lupus saja. Tahap diproses dan dikemas. Jika sudah berada di 80%, nanti Anda akan mendapatkan notif seperti ini. Tahap di mana SIM sedang posisi dikirim. 80%-nya jangan diklik terlebih dahulu jika belum sampai. Tapi, jika sudah sampai, silakan Anda klik. 80% itu nanti Anda akan dibawa ke sini. Lalu di bagian bawah ada tulisan konfirmasi SIM diterima. silakan Anda klik. Dan nanti Anda akan disuruh untuk mengisi survei kepuasan pelayanan. Seperti ini. Silakan Anda klik kirim tanggapan. Jika sudah, silakan Anda ke menu utama dan klik perbarui yang ada di bawah foto itu. Nanti akan berubah masa kata luarsa yang ada di aplikasi. Bungkus SIM-nya nanti kurang lebihnya seperti ini, teman-teman ya. Oke, sekian pembahasan tentang perpanjang SIM online digital kurantas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.